Juhi Chola kalau kalian perhatikan guys, aktris ini selalu canggung tampil bareng suaminya di depan publik Hingga ada beberapa momen yang seperti Juhi mengabaikan suaminya itu di depan banyak orang Apakah Juhi malu punya suami yang tua? Maaf ini kata mimin doang ya guys Tak sedikit yang merasa kasihan kepada suami Juhi Jai Mehta tersebut Inilah momen Juhi mengabaikan suaminya di depan publik yang membuat suaminya terkesan kurang dihargainya Yang pertama ini ketika Juhi dan suami tiba di pemutaran film di Arsis, film putri sahabatnya Syarukan Terlihat media yang sepertinya salah meminta Juhi untuk berfoto solo meski ia sedang bersama suaminya Lihatlah ekspresi rendah hati Jai Mehta menunggu Juhi berfoto untuk media Untung bukan Abishek nih, kalau Abishek udah marah tuh di foto terpisah guys Selesai berfoto solo Juhi berjalan santai mendekati suaminya dan memang tidak seperti pasangan romantis Mereka sempat berfoto bersama, namun perhatikan gaya mereka berdua Bahkan mereka tidak saling bersentuhan atau merangkul satu sama lain Selesai dengan itu Juhi dan Jai Mehta tanpa komunikasi terpisah Satu ke kiri dan satunya ke kanan Ya inilah resiko kalau punya istri bintang ya guys Mending Jai Mehta masih mau temani istrinya ke acara-acara tidak bergunakan Juhi Chola mungkin adalah ratu sesungguhnya di tengah keluarganya Ataukah karena suaminya ke kanak-kanakan Makanya Juhi selalu menjaga sikapnya di depan banyak orang Seperti di salah satu acara mega Anand Ambani ini guys Seperti biasa Juhi datang bareng suami Yang mengikut seperti anak ayam di belakang Juhi Padahal ada anaknya loh disana Kenapa Jai Mehta ini tidak bisa bersikap gagah ya Ya kamu bisa lihat apa yang dilakukan Jai Mehta ini layaknya memang ke kanak-kanakan Inilah yang mungkin ditakutkan oleh Juhi Bapak Jai selalu lepas kontrol dan bisa bikin malu tuh Oh iya ketika Juhi mau berfoto Ia menitipkan tasnya dulu kepada suaminya Mimin bingung nih ini suami apa sekretaris ya Kalau menurut Mimin nih guys Daripada merasa tidak pantas hadir mendampingi sang istri Mending Jai tidak usah ikut berfoto di depan publik Atau bisa saja mengatakan ke media dia tidak perlu diabadikan bersama selalu Masalahnya di kesempatan yang satu ini Kita jadi tidak tega melihat Jai Mehta yang dianggap tidak penting disana Juhi seperti biasa sibuk dengan penatariasnya untuk tampil maksimal di depan publik Sementara Jai harus berdiri disana seperti orang bodoh menunggu Juhi Berfoto lagi guys Perlu dipertanyakan Mengapa Jai Mehta selalu ketakutan untuk merangkul istrinya sendiri ya Kesannya seperti Juhi jangan menyentuhku di depan orang dan terkesan ia sangat jahat Padahal mungkin tidak seperti itu Lihat pada saat Juhi menggerakkan tangannya Jai langsung menarik tangannya dari pinggang Juhi Dikiranya Jai dilarang menyentuhnya Padahal tidak makanya Jai meletakkan kembali tangannya di pinggang Juhi seperti takut-takut Sebenarnya jadi masalah disini ya Kalau Mimin perhatikan Juhi inilah yang malu-malu untuk merangkul suaminya Semua aktris Bollywood kalau mereka sedang bersama suaminya selalu lengket atau tidak berpegangan tangan lah setidaknya kan Nah Juhi ini tidak pernah mau memegang tangan suaminya layaknya merajakan suaminya Dia memang aktris besar tapi seperti kata beberapa orang nih ya Etikanya itu meski suami orang biasa dan lebih rendah Istri harus tetap merasa lebih rendah apalagi di depan orang Tidak ada yang salah bagi Juhi guys Kita tidak tahu hal apa yang membuatnya canggung bergan dengan tangan bareng suaminya Sampai sekarang Mimin belum temukan satupun video Juhi bermesraan dengan suaminya di depan publik Kalau ada tak Mimin ya Oh iya bicara mengapa Juhi menikahi Jai Mehta Bukannya dia tidak bisa memilih pria yang lebih tampan Dulu Salman Khan sempat sampai rumah Juhi untuk melamarnya Cuma ayah Juhi menolak karena bukan orang seperti Salman yang ayah Juhi inginkan Nah gimana bisa mendapatkan Jai Mehta Jadi ceritanya waktu Juhi kilangan ibunya di lokasi syuting duplikat Selain syarukan Jai Mehta kebetulan adalah pria yang menjadi tempat Juhi bersandar Kebetulan di saat yang sama Jai Mehta menduda Ya kilangan istrinya yang mengalami kecelakaan pesawat Ibu Juhi sendiri saat itu meninggal karena kecelakaan mobil Merasa keduanya memiliki nasib yang sama Keduanya menjadi dekatan menikah diam-diam Untungnya juga Jai adalah salah satu pebisnis kaya raya di India Dan adalah sanya nih mengapa Juhi tidak merayakan resepsi besar-besaran untuk pernikahannya Katanya ibu saya sudah pergi sekarang karir saya akan pergi Kalau memberitahu ia sudah menikah Bagaimana harus berbahagia dengan hal itu kata Juhi Tetapi ikuti channel dunia milionel untuk kisah-kisah Bollywood lainnya ya guys Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Bayrahan